Di bawah kepemimpinannya Robert Oppenheimer, The Manhattan Project berhasil mengembangkan dan menguji coba jatuhkan dua bom atom di Jepang Hey guys, it's Nessie and welcome back Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena kita akan selalu membahas hal-hal yang... Di Storytelling episode kali ini, kita akan membahas tentang Oppenheimer Seperti yang kalian tahu di bioskop saat ini, ada dua film yang paling dinanti antara Barbie, yang by the way kita udah bahas juga di Neror minggu lalu dan Oppenheimer, film yang bener-bener dinanti dan berbasiskan kisah asli dari Robert Oppenheimer atau Bapak Bom Atom Dunia Terkenal dengan kata-katanya, sekarang saya sudah menjadi kematian penghancur dunia Apa yang membuat Robert Oppenheimer menyesali penemuannya? Di Storytelling kali ini, kita akan bahas bareng-bareng Kalau kalian salah satu orang yang ngerasa 3 jam filmnya itu terlalu panjang walaupun filmnya bagus banget, tapi ngerasa kayak Aduh, ini kayaknya terlalu berat deh untuk kepala saya untuk kehidupan saya yang sudah complicated, untuk jiwa saya yang sudah terombang-ambing Don't worry, I gotcha Julius Robert Oppenheimer atau Robert Oppenheimer ini adalah seorang ahli fisika teoritis Amerika Dia lahir 22 April tahun 1904 di New York City, Amerika Serikat Dan emang dia ini berasal dari keluarga yang sangat terpelajar Ayahnya Robert Oppenheimer ini adalah seorang imigran dari Jerman yang lumayan sukses dengan bisnisnya mengimpor tekstil Dan dari remaja, Robert ini emang udah kelihatan guys, kalau dia itu suka sains Dan emang orangnya tuh pinter banget Sampai dia melanjutkan studinya di Universitas Harvard di bidang kimia Wow nggak tuh? Universitas 4 orang-orang pintar-pintar dan sultan-sultan bertemu Harvard Tapi bahkan saat dia belajar di Harvard aja nilainya tuh nggak pernah jelek Nilainya bagus-begus banget Akhirnya setelah dia mendapatkan gelar sarjananya di tahun 1925 Dia melanjutkan lagi studinya di Göttingen University di Jerman Dan dia mendapatkan PhD-nya dalam bidang fisika dari Cambridge University pada 1927 S1 Harvard, S2 Göttingen, S3 Cambridge Dan saat dia mendapatkan PhD-nya guys, dia umur berapa? Baru 23 tahun Double Itu maksudnya bukan bom atom by the way Nah kehebatannya Robert ini guys, eventually tuh mulai dikenal gitu Bukan cuman di kawasan Universitasnya doang Tapi ketika Perang Dunia Kedua itu mulai, Robert menjadi seseorang yang penting untuk pemerintah Amerika Serikat Di tahun 1939, Albert Einstein menulis sebuah surat yang dia kirimkan ke Presiden Franklin D. Roosevelt Yang bilang bahwa visi nuklir bisa menciptakan bom baru yang sangat kuat Akhirnya di 1942, Robert diangkat nih menjadi Direktur Ilmiah Atau pemimpin dari The Manhattan Project Sebuah program penelitian dan pengembangan yang sangat rahasia Yang bertujuan untuk membuat bom atom Dan untuk menjalankan misi ini guys, terlibat juga nih nama-nama besar Ilmuwan-ilmuwan terkemuka di bumi Kayak Enrico Fermi, Richard Feynman, dan Niels Bohr Dan Robert guys, dia tuh bahkan berperan juga dalam memilih siapa aja nih yang bakal terlibat di proyek ini Dan ilmuwan mana aja yang bakal bekerja di laboratorium utama tempat pengembangan bomnya di Los Alamos, New Mexico Di bawah kepemimpinannya Robert pada 16 Juli 1945 1945, The Manhattan Project berhasil mengembangkan dan menguji coba bom atom pertama dengan nama Sandi Trinity Dan pengujian coba ini dilakukan di New Mexico, di gurun gitu 3, 2, 1 The flash was later calculated to be brighter than a thousand suns Miles away, a young girl, blind from birth, saw the flash Men at the sight felt the heat of a desert sun Then came the shockwave Two GIs at the command center stood up in their excitement at seeing the boiling cloud And were knocked to the ground The roar followed A cascading thunderclap that rolled and boomed out across the desert Ledakannya Trinity ini menunjukkan guys bahwa bom atom itu ternyata adalah senjata yang sangat-sangat powerful Sangat kuat dan bisa banget dipakai buat perang Baru beberapa minggu setelah Trinity itu di uji coba Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan dua bom atom di Jepang Yes! Little Boy di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Fat Man di Nagasaki pada 6 Agustus 1945 Pengeboman itu mengakibatkan 110.000 sampai 210.000 orang kehilangan nyawa mereka Dan dua bom itu yang akhirnya menyebabkan Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua Setelah Perang Dunia Kedua tutup guys selesai Di tahun 1950-an Robert tuh mulai dapet kecaman nih dari orang-orang khususnya kelompok politik sayap kiri Banyak orang yang mencurigai bahwa Robert ini sebenernya gak setia sama pemerintah Apalagi adiknya Robert sama istrinya itu adalah anggota dari Partai Komunis Drama keluarga tuh macam sebuah karma gak cuman orang-orang politik nih yang mulai kayak gak suka sama Robert Publik in general juga mulai kayak eh bentar deh kayaknya pengembangan bom hidrogennya Robert ini gak aman deh Sampai akhirnya di 1954 izin keamanannya Robert dicabut dan itu juga yang menjadi akhir dari keterlibatannya Robert dalam penelitian ilmiah pemerintah Walaupun dia gak terlibat seperti sebelumnya guys tapi dia ini kayak gak pernah diem gitu dia selalu memulai conversation Gimana caranya untuk dia tetap terlibat dan bilang bahwa eh pengembangan bom atom dan penggunaannya itu harus dengan tanggung jawab Tapi semakin lama semakin lama pengembangan bom atom itu semakin menuai kontroversi Dan Robert jadi salah satu orang yang sebenernya sangat terlibat dalam penciptaan bom atom pertama Dia tuh mulai kayak eh 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 kok out of control ya? Hal yang dia buat sesuatu yang keluar dari otak briliannya ini kok tiba-tiba bisa mencelakai orang lain Dia jadi prihatin sama resikonya senjata nuklir sampai dia tuh menganjurkan kerjasama internasional untuk mengontrol dan mencegah penyebaran senjata nuklir Nah penyesalan terlambatnya dia ini guys ketika dia sadar bahwa kreasinya dia, penemuannya dia itu dibuat untuk saling menyakiti, saling menantang, saling mengancam Berkatalah Robert, kata-kata ikoniknya Dia mengutip perkataannya Banggabat Gita dan bilang Now I am become death, the destroyer of world Sekarang saya menjadi kematian penghancur dunia I remember the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty And to impress him, takes on his multi-armed form and says Now I am become death, the destroyer of worlds Di tahun 1965, Robert Oppenheimer didiagnosa mengidap kanker tenggorokan akibat merokok dan mengonsumsi minuman keras sepanjang hidupnya Dua tahun kemudian pada 18 Januari 1967, Robert Oppenheimer meninggalkan dunia di usia 62 tahun Walaupun selama hidupnya Robert mendapatkan banyak banget penghargaan termasuk Enrico Fermi Award, The National Medal of Science, and The Atoms for Peace Award Atau penghargaan atom untuk perdamaian Di akhir hidupnya, Robert menyesali penemuan terbesarnya yang merubah dunia Jadi gini, sebenernya guys, kalau kita ngomongin sejarah Of course ketika kita tadi aku baca pun tentang Robert Oppenheimer Ada kata-kata kayak bom atom yang didrop sama Amerika di Jepang Itulah yang mengakhiri perang dunia kedua Yang kalau misalkan kita baca di Indonesia atau sebagai orang Indonesia Kita kan bisa bilang kayak ya, makasih gitu Karena kalau nggak ada dua bom atom itu mungkin ceritanya berbeda ya Outcome dari perang dunia kedua Tapi yang kita omongin ini adalah konteks dimana penemuan itu nggak cuma selesai di Jepang guys Kayak walaupun Hiroshima sama Nagasaki dibom dan yes, pemerintahnya merasa kayak Oke, ini udah di luar kapasitas kita Buat bertahun-tahun untuk Jepang Especially di daerah Nagasaki dan Hiroshima Itu sisa radiasi dari bom atom Efeknya dan traumanya masih nempel Bahkan banyak bertahun-tahun setelahnya Anak-anak yang masih terlahir cacat Gara-gara radiasinya doang Dan juga kalau kita pikir-pikir sebenarnya kan perang itu selalu dimulai sama orang-orang paling powerful ya Antara negara jatuhnya pemerintahan gitu Antara perebutan daerah, resources, dan lain-lain Tapi siapa yang mendapatkan dampaknya? The people Orang-orang kayak kita yang bahkan kita Pendapatnya tidak akan terdengar nih Kalau kita bilang eh pemerintah tolong jangan perang gitu Tiba-tiba negara kita perang, kita dibom Efeknya kita yang kena, ngerti gak sih? Tapi menurut aku inilah yang menarik tentang sejarah Jadi kayak kita bisa ngeliat worldview Perbedaan pendapat dan juga diskusi dari hal-hal seperti ini Kayak oke, yang terjadi di Jepang buruk sekali Dan kita menyayangkan ternyata efeknya bom atom sebesar itu dan seburuk itu Tapi on the flip side memang ada yang diuntungkan dari selesainya perang dunia 2 dan lain-lain This is all sort of like a great discussion Kayak diskusi yang sangat-sangat menarik Emang bottom line kita bisa kayak, oh terima kasih Oppenheimer Tapi waktu aku ke Hiroshima Aku dateng ke museum memorialnya Terus aku bisa ngeliat kayak orang-orang yang gak meninggal Tapi kena efek dari bom atom Itu kayak Ngeri sih Anyways guys Apa ada yang udah nonton film Oppenheimer? Gimana menurut kalian filmnya? Aku ngeliat banyak banget mix reviews Antara orang yang kayak Oh my god ini film terbaik yang pernah aku tonton Atau orang-orang yang kayak sumpah gue setengahnya kayak tidur di teater Kalian yang mana? Coba komen di bawah Dan adakah hal-hal yang atau detail-detail yang mustinya kita masukin juga di video ini Tapi gak masuk ke rangkuman kita Komen di bawah, tambahin aja It's super fun Aku berharap kalian gak bosen sih sama storytelling Karena seru banget untuk ngomongin sejarah Kira-kira siapa lagi guys yang kita harus bahas di storytelling? Aku sih pengen banget bahas figur-figur terjahat di bumi Based on history Gimana? Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Apa? Penemuannya Penemuannya Universitas Universitas tempat Universitas tempat anak-anak pintar-pintar dan luta Dair Jangan deh Serem Udah deh